Jadi sekalian, saya hanya ingin mengampaikan kesempatan dengan beredar postimen di sosial media menyangkut eksiden yang diawar-awar dan keperluan. Maka Angkatan Darat telah mengambil penyusang. Pertama, kepada dua individu yang juga merupakan istri dari anggota Angkatan Darat. Yang pertama, berinisial IPB. Dan yang kedua adalah LZ. Individu yang pertama merupakan istri dari LAKAMIKUSURI, istri dari Komandan Konding Pendari. Kolonel HS. Kemudian individu yang kedua adalah istri dari SERSAN 2Z. Ada dua individu ini yang melakukan postingan yang kami juga melanggar undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan antas undang-undang nomor 8. Tentang informasi dan transaksi elektronik. Maka akan kami dorong prosesnya ke peradilan umum. Karena memang status dua individu ini memang masuk dalam rangah proses peradilan umum. Kemudian kepada suami dua individu ini juga telah memenuhi pelanggaran terhadap undang-undang nomor 25 tahun 2014, yaitu hukum disiplin mudita. Sehingga konsekuensinya pada kolonel HS tadi, sudah saya tanda tangani surat perintah, melepas dari jabatannya, dan akan ditambah dengan hukuman disiplin mudita berupa penahanan selama 14 hari, penahanan ringan selama 14 hari. Begitu juga dengan sebesar 12AZ. Akan dilakukan, bukan akan telah dikeluarkan surat perintah, melepas dari jabatannya, dan kemudian menjalani proses hukuman disiplin mudita. Proses serah terima atau pelepasan administrasi sudah setahat tangani, tetapi besok akan dilepas oleh Panglima Kodak di Makassar. karena masuk di Kodam Hasanuddin, yaitu Sulawesi-Sulawesi dan Sulawesi. Ini penjelasan sehingga ada sebagian. Mungkin ada yang ditanyakan.